Eternal Secret King Season 92 Bab 9-1-1, pengungkapan pertama. Itu mencekik. Perasaan sesak napas yang intens menyebabkan ekspresi Nangong Ling dan dua lainnya berubah. Meskipun mereka berdua berada di peringkat fenomena, perbedaan kekuatan tempur antara Nangong Ling dan Cheng Peng sangat besar. Di bawah penindasan bintang-bintang, Nangong Ling menyalurkan kesadaran rohnya secara terus-menerus dan menyalurkan kidarah dan kekuatan darmanya. Pembuluh darah di lehernya sudah keluar tapi dia tidak bisa membalas. Meja dan kursi di bawahnya sudah menjadi debu. Jika Nangong Ling sudah dalam keadaan seperti itu, Liu Hanyan dan Rusuan bahkan lebih buruk. Tubuh kedua wanita itu sedikit gemetar dan serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh mereka, seolah-olah tulang mereka akan hancur berantakan. Ah! Merasakan semua ini, Nangong Ling mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Dia berada di ambang kegilaan saat matanya berubah merah, gelabelanya bersinar saat dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Sutra hati api Scarlet beredar terus-menerus. Akhirnya, dua api merah muncul di tangan Nangong Ling, berkedip-kedip. Fuh! Tatapan cengpeng sangat dalam seperti langit berbintang yang luas saat dia mencibir, beraninya kemelawan bulan yang cerah dengan cahaya kunang-kunang. Perjuangan sia-sia dari binatang terpojok, menghancurkan. Auranya melonjak dan bintang-bintang yang disulap oleh telapak tangannya menjadi lebih jasmani, lebih tebal dan lebih mendominasi, seolah-olah dia ingin menghancurkan Nangong Ling dan dua lainnya menjadi daging cincang. Guyuran! Guyuran! Api di tangan Nangong Ling padam seketika oleh penindasan bintang-bintang saat mereka bangkit. Mata Nangong Ling meredup. Dia tidak menyangka perbedaan antara mereka berdua menjadi begitu hebat dalam pertarungan nyata. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa para pembudidaya sekte biduk surgawi akan berani menyerang mereka dan mencuri harta mereka di depan semua orang di kota awan angin. Jika sikap cengpeng terhadap seratus sekte penyempurnaan hanyalah cerminan kecil dari situasinya. Kalau begitu, bahaya seratus sekte penyempurnaan mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dalam hal ini, benar-benar tidak rasional bagi mereka untuk meninggalkan sekte tersebut. Mungkin ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka dari sekitar Immortal Welcoming Restaurant, cengpeng baru pertama kali bergerak. Dia mengingat tuannya, Dao Lord Scarlet Star, berulang kali mengingatkan mereka untuk tidak meninggalkan sekte sebelum Pesta Teh Seribu Bangau. Mendesah. Nangong Ling menghela nafas dan wajah pria berjubah hijau melintas di benaknya. Kalau saja kita mendengarkan paman tuan kecil. Jika saya tidak mencoba untuk membenci paman tuan kecil, saya tidak akan melibatkan hanyan ke dalam bahaya. Aku benar-benar pantas mati. Mata Nangong Ling meredup dan dia merasakan penyesalan. Saat itu, dia mendengar suara. Itu tidak keras atau lembut dan tenang dengan sedikit ejekan. Beraninya kau mengaku sebagai bulan dengan kemampuanmu. Itu adalah paman tuan kecil. Nangong Ling terkejut. Paman tuan kecil masih bisa berbicara di bawah tekanan itu. Dia melirik secara naluriah. Awalnya, Su Zimo sedang membaca dengan kepala menunduk. Namun, pada saat itu, dia mengangkat kepalanya perlahan dengan tatapan tenang. Dia menutup dua jari bersama-sama untuk membentuk pedang dan menggeseknya dengan lembut ke arah cengpeng. Tindakan itu tampak begitu elegan dan kasual. Namun, efeknya menghancurkan bumi. Bersin. Garis pedangki meledak dengan cahaya putih yang menyelaukan. Di bawah tatapan Nangong Ling, bintang-bintang yang awalnya menekan mereka diiris menjadi dua oleh pedangki. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sungai bintang raksasa diiris menjadi dua oleh pedangki putih dan langsung membeku. Bang, bang, bang. Bintang-bintang di langit jatuh dan seni dharma dihancurkan oleh satu pedangki, berubah menjadi ketiadaan. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Satu niat membunuh saja sudah cukup untuk melemparkan bahkan bintang sejati ke dalam kekacauan. Dengan ledakan pedangki, itu adalah sepotong kue baginya untuk menghancurkan seni dharma konstelasi Cengpeng. Pupil mata Cengpeng mengerut. Nangong Ling dan yang lainnya tidak terlibat langsung dan tidak bisa merasakan kekuatan pedangki, namun, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas ketika dia menghadapinya secara langsung. Niat membunuh yang dilepaskan oleh pedangki menyebabkan kulit kepalanya tergelitik dan anggota tubuhnya menjadi dingin saat pikirannya bergidik. Bagaimana mungkin ada pedangki yang begitu menakutkan di dunia? Ini praktis menghancurkan semua kehidupan. Teror yang sebenarnya belum datang. Setelah membelah galaksi menjadi dua, pedangki tidak menghilang tetapi terus menebas ke arah Cengpeng. Set! Cengpeng tersentak dan ekspresinya berubah. Dia berhalusinasi bahwa tidak ada seni, teknik, atau senjata dharma yang bisa bertahan melawan kipedang. Pedangki itu yang paling mematikan. Cengpeng menduduki peringkat 15 pada peringkat fenomena. Saat bintang-bintang bubar, dia bereaksi dan menamparkan tas penyimpanannya. Ledakan! Sebuah perisai raksasa berdiri di hadapannya. Perisai itu terukir dengan cakrawala yang luas, bintang-bintang, matahari dan bulan. Setelah menyuntikkan kekuatan dharma, lima pola yang berbeda menyala. Itu adalah senjata dharmic lord dharmic defensif tingkat sempurna. Di dunia kultifasi, senjata dharmic ofensif lebih umum dan senjata dharmic defensif jarang, apalagi yang tingkat sempurna. Dari sini, orang bisa melihat status cengpeng di antara para murid sekte biduk surgawi. Saat perisai dipanggil, pedangki turun. Dentang! Pedangki bertabrakan dengan perisai dengan suara logam. Pedangki menghilang seolah-olah diblokir oleh senjata dharma perisai tingkat sempurna. Itu adalah reaksi pertama semua orang. Namun, mata semua orang menyipit dan ekspresi mereka segera berubah. Cahaya pada perisai cengpeng meredup dengan cepat dan auranya menghilang. Seolah-olah senjata dharma telah mengalami pukulan yang menghancurkan dan lumpuh. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi. Cengpeng, yang awalnya bersembunyi di balik perisai, tiba-tiba menjerit dan terhuyung mundur berulang kali. Darah menyembur keluar dan lengan yang terputus terangkat tinggi. Ledakan! Segera setelah itu, perisai itu jatuh ke tanah dan terbelah menjadi dua. Potongannya rapi seolah-olah dipotong menjadi dua secara diagonal oleh beberapa senjata surgawi. Semua orang secara bertahap sadar ketika mereka melihat cengpeng yang terbaring di tanah dengan ekspresi pucat. Ki pedang yang dilepaskan oleh pria berjubah hijau itu mengiris senjata dewa dharma sempurna yang sempurna menjadi dua. Sebelum pedang Ki menghilang, lengan cengpeng juga terputus. Meskipun cengpeng tidak mati dan cukup beruntung untuk bertahan hidup, semua orang tahu. Tidak hanya tebasan itu memutuskan lengan cengpeng, itu bahkan menghancurkan fondasi daunnya. Pedang Ki melonjak ke tubuh cengpeng melalui luka dan memotong meridiannya menjadi beberapa bagian. Cengpeng lumpuh. Kerumunan terkejut. Sebuah teladan dari fenomena peringkat 15 dilumpuhkan dengan satu gerakan. Cara semua orang memandang Suzimo berubah secara bertahap. Bahkan Namong Ling dan dua lainnya tercengang dan tidak dapat pulih sejenak. Meskipun mereka telah melihat serangan Suzimo sebelumnya, perasaan yang dia berikan kepada mereka saat itu jauh lebih mengejutkan daripada ini. Dia adalah teladan peringkat 15 dari peringkat fenomena. Dia dilumpuhkan oleh paman tuan kecil dengan pedang Ki yang begitu santai. Bahkan Suzimo yang menyerang pun kaget, apalagi yang lain. Dia siap untuk membangun kekuatannya di depan semua orang dan mengintimidasi beberapa pembudidaya yang bersembunyi dalam kegelapan dengan serangan ini untuk memulai. Namun, dia benar-benar tidak berharap seni pedang pembunuh surga memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Itu hanyalah puncak gunung es dari seni pedang yang melumpuhkan sebuah teladan. Bab 912, Pembunuhan Setelah keheningan singkat, ada keributan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Beberapa murid sekte biduk surgawi yang awalnya mengikuti di belakang cengpeng berlari dengan tergesa-gesa dan membantunya berdiri. Mereka semua memelototi Suzimo tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju dengan ekspresi ketakutan. Jika bahkan cengpeng direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh pedangki, siapa di antara mereka yang bisa bertahan melawannya? Cepat, ayo pergi. Tidak ada warna di wajah cengpeng saat dia terengah-engah. Kembali ke sekte dan laporkan masalah ini. Murid sekte biduk surgawi tidak ragu dan mendukung cengpeng saat mereka meninggalkan restoran penyambutan abadi. Mereka memanggil awan dan melesat kekejauhan. Siapa itu? Dilihat dari jubahnya, dia sepertinya bukan seorang pembudidaya seratus sekte penyempurnaan. Itu pasti seorang kultifator dari Swat Sek. Betul sekali. Satu-satunya orang yang bisa mengolaki pedang yang begitu menakutkan mungkin adalah penerus sekte pedang. Petik 2. Namun, dia terlihat asing. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Mungkinkah dia menjadi teladan yang meningkat baru-baru ini? Petik 2. Para pembudidaya berdiskusi dan menunjuk. Namong Ling dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa aura kuat yang awalnya mendekat telah berhenti di jalur mereka, seolah-olah mereka terpana oleh pemandangan sebelumnya. Pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Menyingkirkan seni pedang pembunuh surga ke dalam jubahnya, Suzimo melompat ke udara dan tiba di jalan yang panjang secara instan. Namong Ling dan dua lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Banyak pembudidaya yang menonton dari bawah restoran bubar dan menatap Suzimo dengan tatapan penasaran, hormat, dan bermusuhan. Ekspresi Suzimo tenang saat dia melangkah maju. Namong Ling dan dua lainnya baru sadar setelah mereka berjalan jauh. Rusuan berlari beberapa langkah ke depan dengan penuh semangat. Paman Tuan Kecil, serangan pedangmu itu terlalu keren. Disebut apakah itu? Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Petik 2. Bahkan Namong Ling tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan transmisi suara. Paman Tuan Kecil, apakah Anda pernah berkultivasi di sekte pedang sebelumnya? Suzimo tidak menjawab dan hanya melangkah maju dengan tergesa-gesa. Kali ini, Namong Ling tidak marah. Setelah kejadian itu, dia memandang Suzimo dengan lebih hormat. Tidak semua orang bisa melumpuhkan paragon di peringkat fenomena dengan satu pedangki. Paman Tuan Kecil, jangan berjalan begitu cepat. Rusuan bersemangat dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia melompat di belakang Suzimo dan mengirim transmisi suara. Paman Tuan Kecil, apa yang harus kami takuti jika Anda tahu teknik pedang seperti itu? Di kota awan angin ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Huff. Paman Tuan Kecil, jangan khawatir. Bagaimanapun, kami adalah pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan. Void reversions pasti tidak akan menyerang dan menggertak kita dengan alam kultivasi mereka yang lebih tinggi. Jika jiwa yang baru lahir tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan ingin merebut kristal lava, gerakkan jarimu dan kirimkan pedangki. Astaga, astaga, astaga. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia dan dia bahkan memberi isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, Suzimo berkata, pedangki itu menghabiskan banyak energi mental. Saya hanya bisa melepaskannya sekali dalam waktu singkat. Petik 2. Suzimo tidak menggertak. Seni pedang pembunuh surga adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno yang hebat. Meskipun Suzimo hanya memahami dasar-dasarnya, itu sudah menjadi beban baginya untuk melepaskan kipedang itu dengan budidaya alam Naschen Solnya. Jika bukan karena fakta bahwa roh esensinya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, dia akan terluka oleh pedangki sebelum dia bisa melepaskannya. Ketika dia mendengar jawaban Suzimo, rusuan menjadi lesu dan tidak berani berbicara lagi. Tentu saja, Suzimo tidak khawatir dengan mereka yang mengincar kristal lava. Sebaliknya, dia khawatir tentang beberapa keberadaan yang tersembunyi dalam kegelapan. Suzimo merasa bahwa mereka menjadi sasaran musuh yang bahkan lebih menakutkan. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wah, apakah kamu mencoba melarikan diri setelah mendapatkan harta karun yang besar? Fufu, ku dengar kalian mendapatkan kristal lava. Sayangnya, saya membutuhkan batu itu juga. Petik dua. Tiba-tiba, suara eksentrik terdengar dari kerumunan. Siapa yang bersembunyi? Tatapan Namong Ling cerah saat dia berteriak dan mengamati sekelilingnya. Kerumunan mundur. Namun, Namong Ling tidak dapat menemukan orang yang memprovokasi mereka. Sepertinya itu bisa siapa saja. Fufu, seperti yang diharapkan dari yang ke-83 di peringkat fenomena. Betapa mengesankan. Apa gunanya pamer? Dia hanya sepotong sampah yang membutuhkan perlindungan. Hei, pembudidaya pedang berjubah hijau itu. Apa hubunganmu dengan 300 pembudidaya sekte penyempurnaan itu? Izinkan saya memberi anda nasihat. Lebih baik jika anda tidak terlibat dengan mereka. Petik dua. 100 sekte penyempurnaan akan segera dihapus dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Saya rasa itu tidak akan lama sebelum dihancurkan juga. Hehehe. Suara mengejek terdengar sekali lagi dan itu masih mengubah arah terus-menerus. Tidak ada cara untuk menentukan lokasi orang itu. Namong Ling dan dua lainnya marah ketika mereka mendengar itu. Tetapi mereka hanya bisa khawatir. Awalnya, Suzimo sedang dalam perjalanan ketika dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dalam sekejap, dia melompat ke kerumunan di sampingnya. Keluar. Tatapan Suzimo seperti listrik saat dia mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya, meraih ke arah seorang kultifator di tengah kerumunan seolah-olah dia ingin menghilangkan sinar matahari. Orang itu memiliki fisik dan penampilan biasa. Tidak ada yang istimewa tentang dia, dia adalah eksistensi yang bisa dilupakan dengan sekali pandang. Namun, pembudidaya biasa ini memiliki kilatan dingin di matanya ketika dia melihat serangan Suzimo. Dia tertawa aneh. Rekan Taois, Anda cukup terampil untuk dapat menemukan jejak saya. Orang itu sama sekali tidak melawan Suzimo secara langsung. Dia berbalik dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayangnya, sudah terlambat. Kata orang itu penuh arti. Pada saat yang sama, sosok yang tidak mencolok dengan cepat mendekati Namong Ling dan dua lainnya di sisi lain kerumunan. Kultifator itu tanpa ekspresi dan matanya tenang, tidak ada niat membunuh sama sekali. Mempersempit pandangannya, tulang Suzimo bergemuruh dan lengannya yang terentang melebar tiga kaki. Seketika, itu turun ke kepala pembudidaya yang melarikan diri dan mencengkramnya dengan kejam. Of! Terhadap telapak tangan Suzimo, kepala orang itu hancur seperti sepotong tahu dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Ketika Namong Ling dan dua lainnya melihat itu, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hati mereka bergetar. Saat berikutnya, mereka bertiga melihat sinar pedang. Itu terlalu cepat. Tanpa sadar, seorang kultifator sederhana telah muncul di samping mereka. Entah dari mana, orang itu mengeluarkan pedang lembut yang ramping dan menyerang. Tanpa ragu, ini adalah upaya pembunuhan yang bisa membuat jiwa seseorang putus asa. Kekuatan tempur orang ini mungkin tidak bisa menandingi Namong Ling. Namun, setelah serangan itu, Namong Ling hanya bisa menunggu kematian dan menyaksikan tanpa daya saat pedang melewati tenggorokannya. Dia sepertinya bisa melihat tenggorokannya digorok dan memuntahkan darah ke jalan yang panjang. Sekte kematian tersembunyi, salah satu dari tujuh sekte iblis. Untuk dapat melakukan pembunuhan sedemikian rupa tanpa celah dan bahkan mengejutkan seseorang dalam keputus asaan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Harus dikatakan bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan cermat. Pertama, seseorang memancing Su Zimo pergi. Orang lain menyelinap dan meluncurkan serangan fatal untuk membunuh dan mencuri harta karun itu. Seluruh proses itu hampir sempurna. Sayangnya, mereka benar-benar meremehkan seseorang. Tepat saat sinar pedang hendak mengiris tenggorokan namongling, tiba-tiba menghilang. Pedang itu terbuka. Itu hanya beberapa inci dari tenggorokan namongling dan ketajaman pedangnya bahkan memotong bulu-bulu di lehernya. Pada saat itu, pedang itu membeku di udara tanpa bergerak. Salah satu ujungnya tergenggam di tangan pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Ujung lainnya dicengkram oleh dua jari ramping dan tidak bergerak sama sekali. Bab 913, Kamu Layak Kultifator Sekte Kematian Tersembunyi Tercengang Di depannya berdiri seorang pria berjubah hijau, tanpa ekspresi dengan tatapan tajam, yang terakhir memelototinya dengan niat membunuh yang dingin. Pedang di tangannya terjepit di antara dua jari pria berjubah hijau itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Paman Tuan Kecil Namong Ling hampir menjerit setelah itu dekat dengan kematian. Su Zemo sangat tegas dalam membunuh. Setelah membunuh salah satu pembudidaya sekte kematian tersembunyi, dia berbalik dengan cepat dan memblokir pukulan mematikan dari pembunuh lain. Itu terlalu cepat. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Tidak banyak orang yang bisa melihat teknik gerakan Su Zemo dengan jelas. Semua orang merasa penglihatan mereka kabur dan setelah itu, Su Zemo sudah kembali dan mencengkram pedang pembudidaya sekte kematian tersembunyi di antara dua jari. Sekte kematian tersembunyi menghususkan diri dalam penyembunyian dan pembunuhan. Para pembudidaya sekte kematian tersembunyi sangat khusus tentang membunuh dalam satu serangan. Jika mereka melewatkan serangan mereka, mereka akan melarikan diri seribu mil jauhnya. Mereka tidak pandai bertarung secara langsung. Namun, tubuh Su Zemo saat ini sebanding dengan senjata dewa Dharma sempurna tingkat sempurna. Kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Bahkan pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi akan terbunuh di tempat, apalagi seorang kultifator biasa dari sekte kematian tersembunyi. Su Zemo sudah memutuskan untuk membangun dominasinya dan tentu saja tidak akan menahan diri. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyalurkan kekuatan ke jari-jarinya. Dentang. Pedang dingin itu patah dengan dua jari dan ujung pedangnya terbang mundur, memasuki gelabela dari pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Off. Dengan kilatan darah, pembudidaya roh esensi dari sekte kematian tersembunyi juga hancur oleh pecahan pedang dan mati di tempat. Seketika, dua Naschen Souls mati di jalanan. Cara banyak pembudidaya memandang Su Zemo berubah secara bertahap. Berdiri di tempat, Su Zemo mengeluarkan aura gemetar. Itu adalah bau darah. Bau darah yang terakumulasi setelah membunuh Paragon yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak mayat inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, Su Zemo tidak ingin menarik perhatian dan auranya tertahan. Tapi sekarang, dia harus menerobos semua rintangan dengan kecepatan kilat dan meninggalkan kota sesegera mungkin untuk membawa Namong Ling dan dua lainnya kembali ke sekte. Su Zemo menyapu pandangannya dan mereka yang memendam niat jahat mundur, tidak berani menatap matanya. Ini adalah tekanan. Itu adalah tekanan yang datang dari peringkat fenomena nomor satu. Su Zemo melangkah maju dengan langkah besar. Masa membubarkan diri dan membuka jalan. Namong Ling dan dua lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, banyak orang memang terkejut karena Cheng Peng lumpuh dan dua jiwa baru lahir dari sekte kematian tersembunyi terbunuh. Beberapa pembudidaya yang ingin merebut kristal lava harus mempertimbangkan apakah mereka dapat dibandingkan dengan Cheng Peng. Tidak jauh, banyak pembudidaya berkerumun di sekitar Nas Chen Sol. Dia anggun dan tampan, memandang sambil tersenyum. Itu adalah hutianyu dari sekte bulu melonjak yang menduduki peringkat sebelas di peringkat fenomena. Kakak senior, haruskah kita menyerang? Seorang pembudidaya sekte bulu yang melonjak bertanya dengan lembut. Hutianyu melirik orang itu dan bertanya, bisakah kamu menghentikan kultifator berjubah hijau itu? Aku, tidak bisa, kakak senior, kamu pasti bisa melakukannya. Petik 2. Kultifator bergumam Hutianyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini tidak terduga dan aku juga tidak percaya diri. Benua tengah benar-benar dipenuhi dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Kekalahan Cheng Peng bukan tanpa alasan. Saat dia mengatakan itu, tatapan Hutianyu bergeser saat dia melihat sekelompok pembudidaya di gerbang kota. Sudut bibirnya melengkung saat dia bergumam pelan, menarik. Di bawah tatapan banyak pembudidaya, kelompok Suzimo melakukan perjalanan dan tiba di gerbang kota tak lama. Ada lebih dari 10 pembudidaya berdiri di depan. Setiap kultifator memiliki ekspresi dingin dan berdiri di depan jalan panjang dengan pedang di punggung mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat menyerah. Ketika Namong Ling melihat pemimpinnya, ekspresinya berubah dan dia berseru dengan lembut, Jian Wuzong. Jian Wuzong dari SwatSec, peringkat ketiga di Phenomenon Ranking. Rusuan menjulurkan lidahnya dan mengirim transmisi suara secara diam-diam, oh tidak, Jian Wuzong sepertinya dia akan menyerang. Ki pedang pamantuan kecil baru saja dilepaskan dan dia tidak bisa menyerang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika pamantuan kecil bisa melepaskan teknik pedang itu, itu tidak berguna. Jangan lupa, Jian Wuzong telah mengembangkan fenomena All Swats United dan setiap pedang di dunia akan tunduk padanya. Namong Ling berkata dengan ekspresi cemas, semua pembudidaya pedang akan kehilangan kekuatan tempur mereka di hadapan Jian Wuzong. Pamantuan kecil juga tidak bisa menghindarinya. Petik 2. Liu Hanyan bergumam, saya harap Jian Wuzong tidak mengincar kita. Jika berhenti sejenak, Liu Hanyan ragu-ragu sejenak sebelum membuat keputusan. Jika dia ingin memperjuangkan kristal lava, aku akan memberikannya padanya. Namong Ling dan Rusuan tidak berbicara. Di hadapan yang ketiga di peringkat fenomena, mereka merasakan ketidakberdayaan dan hanya bisa tunduk. Ini adalah penindasan mutlak dari kekuatan tempur. Selain itu, sebagian besar pembudidaya pedang adalah orang yang haus darah. Jika pamantuan kecil dan mereka terlibat karena kristal lava, akan terlambat untuk menyesal. Saat itu, Su Zemo sudah berjalan maju dan berkata, pindah. Namong Ling dan dua lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Berapa banyak pembudidaya Naschen Sol yang berani berbicara dengan Jian Wuzong dengan cara seperti itu. Hem. Jian Wuzong mengangkat alisnya yang panjang dan niat membunuh melonjak di matanya, memancarkan aura dingin yang tidak ingin dia sembunyikan. Namong Ling bergegas maju dan menarik lengan baju Su Zemo, mengirimkan transmisi suara, pamantuan kecil, jangan gegabuh. Anda seorang pembudidaya pedang dan Anda tidak bisa mengalahkannya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, sikap Namong Ling terhadap Su Zemo telah berubah. Dengan ekspresi khawatir, Liu hanya mengirim transmisi suara juga, pamantuan, jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita bisa memberikan batu ini kepada mereka. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung dengan mereka. Petip dua. Sangat berbahaya untuk bertarung melawan pembudidaya pedang. Pembudidaya pedang mengolah dao pembunuhan dan selama mereka menghunus pedang mereka, darah pasti akan tumpah. Su Zemo acuh tak acuh dan terus menatap Jian Wuzong dengan aura yang mendominasi. Jian Wuzong menyeringai, kamu bukan dari sekte pedang. Awalnya, semua pembudidaya di Wind Cloud City mengira Su Zemo adalah penerus sekte pedang. Baru sekarang semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Karena kamu bukan penerus sekte pedang, mengapa kamu tidak membungko padaku? Jian Wuzong mengubah topik pembicaraan. Kenapa harus saya? Su Zemo bertanya dengan acuh tak acuh. Haha. Jian Wuzong tertawa terbahak-bahak dan menyatakan dengan bangga, sekte pedang adalah tempat siarah bagi semua pembudidaya pedang di dunia. Aku penerus sekte pedang yang paling menonjol jadi kamu tidak menghormati sekte pedang dengan tidak memberi hormat kepadaku. Jika kamu tidak menghormati sekte pedang, itu berarti kamu ingin mati. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala ketika mereka mendengar itu. Orang ini ditakdirkan, dia mencari kematian karena memprovokasi Jian Wuzong. Dia terlalu bangga karena menolak untuk memberi hormat kepada sekte pedang dan menahan diri di depan Jian Wuzong. Dia pantas mendapatkannya jika dia mati di sini. Namong Ling dan dua lainnya cemas tetapi tidak tahu bagaimana membujuknya. Saat itu, Jian Wuzong melanjutkan, Namun, saya dapat memberi Anda kesempatan karena betapa kerasnya Anda harus berkultivasi untuk sampai ke titik ini. Selama Anda bersedia mengikuti saya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Petik dua. Ini adalah kesempatan besar untuk berpikir bahwa akan ada cahaya di ujung terowongan. Untuk dapat mengikuti Jian Wuzong berarti dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte pedang. Orang ini benar-benar beruntung. Semua orang dipenuhi dengan emosi. Saat itu, semua orang mendengar ejekan yang penuh dengan ejekan. Kamu pikir kamu layak aku mengikutimu. Bab 914 dipukuli dengan sangat buruk sehingga pedang tidak bisa ditarik. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Penghinaan. Penghinaan ekstrim. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mata Jian Wuzong pertama kali dipenuhi amarah. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan menganggup berulang kali pada Su Zimo sesudahnya. Bagus sekali, ini adalah keunggulan yang harus dimiliki seorang pembudidaya pedang. Semakin banyak yang terjadi, semakin aku mengagumimu. Pada saat itu, Jian Wuzong tidak menyadari dengan siapa dia berbicara. Atau lebih tepatnya, tidak ada pembudidaya di Wind Cloud City yang tahu identitas sebenarnya dari pria berjubah hijau itu. Di Tosan Demon Valley, Su Zimo bisa melawan iblis-iblis tingkat menengah secara langsung. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan Void Reversions dari dunia kultivasi. Meskipun Jian Wuzong berada di urutan ketiga pada peringkat fenomena, dia masih jiwa yang baru lahir. Selanjutnya, peringkat fenomena baru saja berakhir dan ranah kultivasinya hanya pada tahap awal Naschen Sol. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo sudah berada di puncak Naschen Sol tahap akhir. Bahkan jika ini seratus tahun yang lalu, ketika Su Zimo baru saja memasuki ranah Naschen Sol, dia bisa menekan Jian Wuzong dengan mudah. Jian Wuzong berkata perlahan, bagaimana dengan ini? Mari kita berdebat, jika kalian bisa menerima tiga serangan pedangku, aku akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini. Berhenti sejenak, Jian Wuzong melanjutkan, jika kamu tidak tahan, kamu harus mengikutiku dengan patuh dan tidak bertentangan dengan keinginanku di masa depan. Apakah anda berani bertaruh? Tiga serangan pedang sudah cukup. Betul sekali. Mengingat kekuatan tempur Jian Wuzong, bahkan nomor empat dari peringkat fenomena mungkin tidak dapat menerima tiga serangannya jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Kultifator berjubah hijau itu pasti akan kalah. Semua orang memandang diri mereka sebagai pengamat yang objektif dan berdiskusi. Penggarap sekte bulu melonjak memandang pria di sampingnya dan bertanya dengan lembut, kakak senior, apa pendapatmu tentang taruhan ini? Pedang Jian Wuzong sangat cepat. Tiga serangan. Wu Tianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, di antara Naschen Souls, mungkin ada kurang dari sepuluh yang dapat menerima tiga serangannya. Wu Tianyu dan Jian Wuzong mengambil bagian dalam peringkat fenomena yang sama dan saling memahami. Evaluasinya terhadap Jian Wuzong sangat tinggi. Pembudidaya sekte bulu melonjak berkata, jika itu masalahnya, pembudidaya berjubah hijau itu pasti akan kalah. Sepuluh orang yang disebutkan oleh kakak senior jelas merupakan ahli terkuat di alam Naschen Soul dan terkenal di seluruh dunia. Orang itu jelas tidak ada di antara mereka. Ya. Wu Tianyu berkata dalam-dalam, sulit untuk mengatakannya. Saya merasa bahwa kultifator berjubah hijau ini tidak terduga dan jauh dari sederhana. Petik 2. Kultifator sekte bulu melonjak acuh tak acuh. Kakak senior, jangan lupa bahwa dia adalah seorang pembudidaya pedang. Begitu mereka bertarung, dia pasti akan ditekan oleh Jian Wuzong. Dia tidak akan memenangkan pertaruhan ini. Di jalan yang panjang, Namong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan khawatir dan mengirim transmisi suara ke Su Zimo, menyuruhnya untuk tidak menerima pertaruhan. Setelah hilang, pamantuan kecil mereka akan menjadi antek orang lain, baik mereka maupun sekte 100 penyempurnaan tidak akan bisa menerimanya. Selanjutnya, Namong Ling dan dua lainnya tidak bisa melihat harapan Su Zimo menang. Jadi, apakah kamu berani bertaruh? Jian Wuzong bertanya dan tersenyum dengan ekspresi percaya diri. Hahaha, Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa. Tentu, namun, tidak perlu untuk tiga serangan. Jika kamu bahkan bisa menghunus pedangmu di depanku, itu akan menjadi kekalahanku. Semua orang tercengang saat kalimatnya selesai. Itu sangat sunyi di dekat jalan panjang. Meskipun kata-katanya sangat arogan, semua orang bisa mendengar rasa bangga dan kagum dalam nada suaranya. Siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Jian Wuzong? Akankah nomor satu dari peringkat fenomena kali ini, Ye Tian Cheng, berani melakukannya? Akankah nomor dua dari peringkat fenomena, Yan Mo, berani melakukannya? Ada jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang, siapa di antara mereka yang berani? Namun, seseorang berani melakukannya. Anda. Jian Wuzong menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Kali ini, dia benar-benar marah ketika dia berkata dengan suara dingin, beraninya kamu membunuh. Sebelum Jian Wuzong bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh teriakan Su Zimo. Keterampilan rahasia domain suara, pembunuhan tunder celap. Setelah mengolah purple thunder manual, tunder celap kil bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Para pembudidaya di sekitarnya merasakan tubuh mereka bergetar dan tanah bergetar saat kerikil beterbangan. Orang bisa membayangkan dampak seperti apa yang harus ditanggung Jian Wuzong. Teriakan itu seperti petir dari langit cerah yang meledak di telinga Jian Wuzong, menyebabkan telinganya berdengung dan kulit kepalanya tergelitik. Namun, bagi Jian Wuzong untuk dapat mencapai peringkat ketiga di fenomenon ranking, dia jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia berpengalaman dalam pertempuran dan segera menyadari bahwa Su Zimo telah merilis keterampilan rahasia domain suara. Dentang. Dentang. Jian Wuzong mengedarkan kidarahnya dan suara pedang ki bergema dari tubuhnya. Di antara sekte super darat Antian Huang, beberapa sekte penempaan tubuh, seperti Istana Kaca, Istana Tuan dan Biara Berlian, sangat terkenal. Pada kenyataannya, teknik tempering tubuh SWOT SEC juga sangat kuat. Proses tempering tubuh dengan merobeknya dengan ki pedang dan memperbaikinya terus-menerus menyebabkan kidarah tubuh menjadi sangat kuat dan tajam. Ketika pembudidaya sekte pedang mengolah tubuh mereka hingga batasnya, kidarah mereka akan bercampur dengan ki pedang. Jari-jari mereka seperti pedang yang bisa mengiris senjata divine dengan satu gelombang. Jian Wuzong menyalurkan kidarahnya dan baru saja menyingkirkan efek negatif dari tunder celapkil ketika dia merasa penglihatannya kabur saat sosok hijau hancur. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dengan mencibir, Jian Wuzong meraih pedang di bahunya. Dia terlalu akrab dengan tindakan itu. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang pertama yang dialatih setelah bergabung dengan sekte pedang adalah cara menghunus pedangnya. Bahkan dalam mimpinya, bahkan dalam enam indranya, Jian Wuzong bisa langsung menghunus pedangnya. Ini sudah menjadi instingnya. Namun, pedangnya didorong ke belakang oleh sepasang tangan di tengah-tengah penarikannya. Berdengung. Dengungan pedang baru saja terdengar ketika berhenti. Pedang itu sudah tersarung. Dia cepat. Namun, Su Zimo bahkan lebih cepat. Bayangan hijau berkedip dan Su Zimo sudah dekat dengannya. Bang, bang, bang. Tak berdaya, Jian Wuzong hanya bisa melawan Su Zimo dengan tangan kosong. Namun, tepat setelah itu, ekspresi Jian Wuzong berubah drastis dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tubuh Su Zimo terlalu kuat. Tinju dan telapak tangan Jian Wuzong terasa seperti menghantam batu yang dingin dan keras. Setelah dua atau tiga gerakan, tangannya sudah ungu dan memar. Pada jarak itu, Jian Wuzong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk seni dharma. Serangan Su Zimo menghujani dengan tergesa-gesa dan mencekik. Jian Wuzong menggertakkan giginya dan matanya memerah. Dia mengabaikan telapak tangan Su Zimo yang masuk dan mengeluarkan pedang di bahunya, bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, telapak tangan Su Zimo menyapu dadanya sebelum dia melangkah maju dan menamparkan bahunya. Dentang. Saat pedang itu terhunus, Su Zimo membalasnya. Anda, petik dua. Jian Wuzong sangat marah sehingga tubuhnya gemetar tetapi dia tidak berdaya. Dia mundur terus-menerus, ingin meningkatkan jarak di antara mereka dan menghunus pedangnya. Namun, Su Zimo mendekatinya seperti belatung, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lusinan pukulan. Selama periode waktu ini, Jian Wuzong mencoba menarik pedangnya beberapa kali tetapi diblokir oleh Su Zimo. Adapun tangan dan lengannya sendiri, mereka sudah bengkak dan hampir pecah setelah bertabrakan dengan Su Zimo. Putus asa. Hati Jian Wuzong dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak ada kesempatan untuk membalas sama sekali. Jika ini terus berlanjut, tulangnya akan hancur sebelum dia bisa menghunus pedangnya. Dia belum pernah direduksi menjadi keadaan seperti itu dan kalah total dalam pertarungan. Penekanan. Penindasan lengkap. Dia dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa menarik pedangnya sama sekali. Bab 915, berlatih selama 500 tahun lagi. Itu kuat. Itu mengejutkan. Ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzong, penerus sekte pedang yang paling menonjol, bahkan tidak bisa menghunus pedangnya dalam pertarungan. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Pikiran Nangong Ling berantakan. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Jian Wuzong akan dikalahkan secara menyeluruh. Dalam keadaan normal, setiap pembudidaya pedang akan ditekan oleh fenomena All Swords United yang dikultifasikan Jian Wuzong. Namun, pertempuran ini tampaknya sebaliknya. Di depan pamantuan kecil, Jian Wuzong seperti anak kecil yang dipukuli tanpa alasan bahkan tanpa kemampuan untuk menarik pedangnya. Sungguh fisik yang kuat dan kemampuan tempur jarak dekat. Wu Tianyu memandangi dua orang yang berkelahi di jalan yang panjang dan bergumam pelan. Di jalan yang panjang, Jian Wuzong mundur terus-menerus. Tidak ada lagi kebanggaan dan ketenangan di wajahnya. Sebaliknya, itu diganti dengan panik. Dia benar-benar tidak berdaya. Jian Wuzong dikalahkan. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan tak percaya. Meskipun peringkat fenomena adalah peringkat untuk kekuatan inti emas, pembudidaya yang dapat diberi peringkat pada peringkat tidak boleh terlalu lemah setelah memasuki ranah Nas Chen Sol. Tidak ada yang menyangka Jian Wuzong, yang ketiga di peringkat fenomena, kalah dari seorang kultifator berjubah hijau yang tidak dikenal. Selain itu, sebagai pembudidaya pedang, dia tidak melepaskan pedangnya sepanjang waktu. Ini adalah penghinaan bagi pembudidaya pedang. Pencuri, jangan sombong. Selamatkan kakak senior. Lusinan pembudidaya sekte pedang yang menonton dari sela-sela tidak bisa lagi peduli tentang hal lain dan menyerang ketika mereka melihat Jian Wuzong dalam keadaan seperti itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Garis-garis cahaya pedang bersinar dengan gemilang saat pedangki mengamuk dengan ujung yang tajam, membentuk jaring pedang yang tak tertembus yang menyelimuti Susimo. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kamu tidak malu menggertak dalam jumlah? Petik 2. Rusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa ragu, Namong Ling dan Liu hanya memanggil senjata Dharma mereka dan segera membentuk segel tangan, bersiap untuk membantu Susimo. Dentang. Saat itu, suara pedang yang terhunus bergema di seluruh dunia. Sinar pedang yang sangat menakjubkan muncul di jalan yang panjang. Itu putih dan menyilaukan saat merobek kehampaan. Pedang di punggung Jian Wuzongnya ditarik keluar. Pedang itu panjang dan tajam dengan aura dingin. Enam pola Dharma bersinar di tubuhnya dengan cara yang menyilaukan, itu adalah senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Itu hanya normal bagi seseorang yang berada di peringkat ketiga pada peringkat fenomena dan penerus sekte pedang untuk memiliki senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Pedang Dharma memiliki latar belakang yang kuat dan dikenal sebagai pedang dharmik yang mengejutkan, itu adalah senjata dharmik takdir Jian Wuzong dan juga merupakan hadiahnya sebagai yang ketiga dari peringkat fenomena. Para pembudidaya dipindahkan. Memikirkan bahwa pedang itu akan terhunus pada saat terakhir. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang berada pada level yang sama sekali berbeda ketika mereka menggunakan pedang dan tangan kosong mereka. Jika Jian Wuzong menggunakan pedangnya, pria berjubah hijau itu akan berada dalam bahaya. Ya, ilmu pedang Jian Wuzong tajam dan dia memiliki warisan sekte pedang. Hmm, ada yang tidak beres. Mata orang itu melebar dan dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Banyak pembudidaya memperhatikan sesuatu yang salah juga. Namong Ling melihat ke atas dan mau tidak mau merasa terkejut saat ketidakpercayaan muncul di matanya. Pedang Dharma yang mengejutkan sama sekali tidak ada di tangan Jian Wuzong. Namun, itu ada di tangan paman Tuan kecil. Orang yang mengeluarkan pedang darmik yang mengejutkan bukanlah Jian Wuzong tapi Suzimo. Suzimo tidak hanya memukul Jian Wuzong sampai yang terakhir tidak bisa menarik pedangnya, dia bahkan menyambar pedang yang terakhir. Saat itu, jaring ki pedang yang dilepaskan oleh lusinan pembudidaya pedang dari sekte pedang sudah turun. Ki dingin menusuk tulang, seolah-olah mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian. Memegang pedang yang mengejutkan, Suzimo meraum dan menebas dengan backhand-nya. Bang! Ledakan! Ledakan! Pedang itu benar-benar menghasilkan suara tsunami. Suzimo menebas intent of raging tides dari si calming manual dengan pedangnya. Kekuatan Dharma melonjak di udara dan sinar pedang itu sangat dingin, seolah-olah itu adalah tsunami yang menabrak jaring pedang. Seketika, lusinan pembudidaya pedang memiliki ilusi bahwa mereka berada di laut yang mengamuk dan dapat ditenggelamkan kapan saja. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya merasa seolah-olah mereka berada di tengah tsunami, bergoyang, dan berputar. Di lautan yang dalam dan bergejolak, setiap pembudidaya merasa sangat kecil. Ini adalah kekuatan surga dan bumi yang sebenarnya. Wu Tianyu menutup matanya dengan tergesa-gesa dan menenangkan pikirannya berulang kali untuk memadatkan roh esensinya, perasaan itu berangsur-angsur menghilang. Sungguh niat pedang yang kuat. Pembudidaya sekte bulu melonjak di samping terkejut dan wajahnya pucat. Wu Tianyu membuka matanya perlahan dan sedikit mengernyit. Dengan ekspresi aneh, dia bergumam pelan, niat pedang, ya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa niat pedang itu sedikit aneh. Seolah-olah itu tidak memiliki beberapa ketajaman pedang dao dan malah lebih tebal. Melekat, dentang. Suara benturan logam bergema di seluruh medan perang. Jaring pedang hancur. Semua cahaya pedang menghilang dalam sekejap dan dunia kembali damai. Namong Ling dan Liu hanya berhenti di jalur mereka dan diam-diam membubarkan segel tangan mereka. Itu karena itu tidak lagi diperlukan. Kemenangan diputuskan dengan satu tebasan. Lebih dari sepuluh pembudidaya pedang jatuh ke tanah tidak jauh dengan ekspresi muram. Pedang di tangan mereka semuanya patah dan ujungnya berserakan di tanah. Beberapa pembudidaya pedang memiliki purli kues mereka pecah dan darah segar mengalir. Pedang mereka semua terlempar ke samping karena mereka tidak dapat mempertahankan cengkeraman mereka pada pedang lebih lama lagi. Nilai pedang itu juga tidak rendah. Mereka adalah senjata Dharma kelas atas atau kelas tertinggi. Tapi sekarang, mereka semua lumpuh dan menjadi besi tua. Seluruh proses tampak sederhana dan hanya satu tebasan. Namun, fisik Suzimo yang kuat, ditambah dengan pedang darmik mengejutkan bawaannya dan niat pedangnya yang kuat adalah alasan mengapa dia bisa mencapai efek seperti itu. Sosok tinggi itu adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di jalan yang panjang. Rambut hitamnya berkibar dan dia mengenakan jubah hijau tegak. Dia memegang pedang panjang dengan ekspresi acuh tak acuh. Suzimo mengangkat pedang di tangannya dan menjentikannya dengan lembut. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan dengungan yang jelas dan bergema. Pedang yang bagus. Suzimo memuji dan berkata tanpa ragu, ini milikku sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia menyimpan pedang darmik yang mengejutkan di tas penyimpanannya dan menuju ke luar kota. Namong Ling dan dua lainnya tertegun sejenak sebelum mengikuti dengan tergesa-gesa. Kali ini, tidak ada seorang pun di Wind Cloud City yang berani menghalangi Suzimo. Jian Wuzong memiliki ekspresi marah saat dia melihat ke belakang Suzimo. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, Apakah kamu berani mengembalikan pedang dharma yang mengejutkan kepadaku? Ayo bertarung lagi, selama aku memiliki pedang, aku. Sebelum Jian Wuzong bisa menyelesaikan kalimatnya, pakaiannya meledak berkeping-keping yang berserakan di tanah. Set. Saat berikutnya, keributan pecah di antara kerumunan. Apa yang sedang kalian lakukan? Jian Wuzong mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa semua pembudidaya menatapnya dengan tatapan rumit yang mengandung keterkejutan, kejutan, belas kasihan, dan ejekan. Apa yang kalian lihat? Jian Wuzong meraung lagi dengan mata merah dan ekspresi mengancam. Kakak senior, kamu, dadamu. Salah satu pembudidaya sekte pedang menunjuk dada Jian Wuzong dengan suara gemetar dan ekspresi ngeri. Jian Wuzong menunduk. Tanpa sadar, dadanya terpotong oleh sesuatu dan dia berlumuran darah. Ada enam kata yang ditulis dengan darah, berlatihlah selama 500 tahun lebih. Jian Wuzong merasa kedinginan mengalir di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Kata-kata itu pasti ditulis di dadanya oleh pria berjubah hijau selama pertarungan mereka sebelumnya. Ini berarti dia akan mati berkali-kali jika pria berjubah hijau itu ingin membunuhnya. Namun, kata-kata itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Setiap kata menyentuh hatinya. Of. Di bawah pengawasan semua orang, Jian Wuzong marah karena pukulan itu dan meludahkan seteguk darah sebelum pingsan di tempat. Bab 916, Bahaya Tiba 100 Sekte Penyempurnaan Dao Lord Scarlet Star tiba di aula besar 100 Sekte Penyempurnaan dengan tergesa-gesa dan menabrak seorang kultifator setengah baya dengan tiga kumis yang keluar. Orang itu memiliki sikap yang stabil dan ada sedikit martabat di matanya, jelas bahwa dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Salam, Master Sekte Dua pembudidaya di pintu masuk membungkuk kepada pria itu. Itu adalah Master Sekte dari 100 Sekte Penyempurnaan, Dao Lord White Flames. Api putih kakak senior Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat orang itu, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Ketika Dao Lord White Flames melihat ekspresi cemasnya, dia bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Sambil mengerutkan kening, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan penuh kebencian, tiga muridku yang tidak berguna menyelinap keluar dan belum kembali selama sehari. Ekspresi Dao Lord White Flames sedikit berubah. Periode ini sangat sensitif dan 100 Sekte Penyempurnaan berada dalam situasi genting. Agar adil, jika Dao Lord Extreme Fire tidak kembali tepat waktu, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana mereka akan selamat dari cobaan ini. Adapun tiga murid Dao Lord Scarlet Star, Liu Hanyan akan mengambil bagian dalam kontes penyempurnaan senjata untuk pesta T-1000 Bangau dalam waktu sebulan, tidak ada yang salah. Sangat berbahaya bagi Liu Hanyan dan dua lainnya untuk meninggalkan Sekte pada saat seperti ini. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Dao Lord White Flames bertanya dengan ekspresi tenang. Mereka tampaknya telah pergi ke Wind Cloud City. Dao Lord Scarlet Star sangat marah saat dia menggertakkan giginya. Ketiga bocah itu benar-benar mengkhawatirkan. Saya mengatakan kepada mereka untuk tetap di Sekte tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa melanjutkan dan marah dan cemas. Jangan panik dulu. Dao Lord White Flames berkata dengan suara yang dalam, para pembudidaya dari berbagai Sekte besar dan vaksi di benua tengah berkumpul di Wind Cloud City dan mereka semua dari jalan yang benar. Seharusnya tidak ada orang yang menyakiti mereka. Selanjutnya, Wind Cloud City tidak terlalu jauh dari Sekte tersebut. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Saya tidak khawatir tentang pembudidaya Ortodoks. Saya khawatir tentang Helphire Hall. Ah. Bahkan seseorang dengan temperamen Dao Lord White Flames tidak bisa tidak berseru ketika dia mendengar tentang Helphire Hall. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Dao Lord Scarlet Star berkata, Seperti yang Anda tahu, Aula Istana Api Neraka selalu ingin mendapatkan Sutra Hati Api Merah. Namung Ling dan dua lainnya adalah target termudah untuk mereka targetkan. Petik 2. Selanjutnya, tidak mungkin Helphire Hall akan membiarkan semuanya berlalu setelah mengalami kemunduran besar dari kita sebelumnya. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak mereka. Selain mereka bertiga, siapa lagi yang ada di sana? Mendengar suara itu, keduanya bergidik. Dao Lord Extreme Fire menggunakan kesadaran rohnya untuk bertanya kepada mereka. Dao Lord Scarlet Star menambahkan dengan tergesa-gesa, ada juga Molling. Seorang kultifator sekte melihatnya pergi bersama mereka. Petik 2. Ya, tidak apa-apa. Mungkin ada harapan bagi mereka. Dao Lord Extreme Fire merenung dalam-dalam. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan bibirnya tidak setuju. Menurut pendapatnya, meskipun senioritas Molling tinggi, dia hanyalah Naschen Sol yang berusia 100 tahun, seberapa kuat dia. Tidak peduli apakah dia ada di sana atau tidak. Helphire Hall sudah gagal sekali. Jika mereka ingin meletakkan tangan mereka di Namong Ling dan dua lainnya, mereka mungkin mengirim Void Reversions. Pada saat itu, apa gunanya Molling? Apakah dia akan menggunakan senioritas untuk menakut-nakuti lawannya sampai mati? Pada kenyataannya, Dao Lord Scarlet Star telah meremehkan penentuan Helphire Hall. Dao Lord Extreme Fire berkata, cepat dan kirim ahli sekte ke Wind Cloud City untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali ke sekte. Baiklah, saya akan menginstruksikan murid Void Reversions saya. Api putih Dao Lord menyihir segel tangan dan bersiap untuk memanggil murid-muridnya. Tidak. Dao Lord Extreme Fire langsung membantah. Scarlet Star, letakkan apa yang kamu lakukan dan lakukan perjalanan secara pribadi. Anda berada di alam karakteristik Dharma dan Anda cepat. Jika sesuatu terjadi, Anda akan dapat menekannya. Setelah mendengar itu, jantung Dao Lord Scarlet Star berdetak kencang. Samar-samar dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin lebih serius daripada yang dia bayangkan. Baiklah, aku akan segera pergi. Tanpa ragu-ragu, Dao Lord Scarlet Star merobek udara ke arah Wind Cloud City dan menghilang dari Hundred Refinement Sec. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Api putih Dao Lord melihat kekejauhan dan bergumam pelan. Pada waktu bersamaan, kelompok empat Su Zemo telah meninggalkan Wind Cloud City dan melaju menuju Hundred Refinement Sec dengan kapal roh mereka. Kali ini, Su Zemo adalah orang yang mengemudikan kapal roh dan menyalurkan kekuatan dharmanya dengan sekuat tenaga, mendorongnya hingga batasnya dengan kecepatan kilat. Namung Ling dan dua lainnya belum menyadari apa yang terjadi, mereka masih bersemangat saat mendiskusikan pertempuran di Wind Cloud City. Namun, Su Zemo tahu bahwa rasa bahaya yang mengelilinginya tidak hilang. Sebaliknya, itu meningkat. Paman Tuan Kecil, meskipun kamu tidak terkenal di masa lalu, pertempuran ini cukup untuk membuatmu terkenal. Krusuan berkata dengan gembira, Paman Tuan Kecil, jangan khawatir. Setelah kita kembali ke sekte, saya pasti akan menyebarkan berita untuk Anda sehingga Anda dapat pamer dengan benar. Liu Hanyan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Tatapan Namung Ling terhadap Su Zemo juga berubah. Tidak ada lagi permusuhan. Sebaliknya, itu diganti dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa hormat. Paman Tuan Kecil, Anda seorang pembudidaya pedang tetapi Anda tampaknya tidak tertekan dalam pertarungan Anda dengan Jian Wuzong. Ada apa dengan itu? Namung Ling membungkuk dan bertanya dengan rendah hati. Dengan ekspresi muram, Su Zemo melepaskan kesadaran rohnya dan menatap kegelapan tebal di depan dalam keheningan. Bukannya dia tidak mau menjawab. Namun, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada memeriksa sekelilingnya dan bersiap menghadapi bahaya yang datang. Dia benar-benar tidak mendengar pertanyaan Namung Ling. Jika itu di masa lalu, Namung Ling akan marah dan langsung mengejeknya. Namun, kali ini, Namung Ling hanya tersenyum malu dan menggaruk kepalanya sebelum bertanya, Paman Tuan Kecil, siapa Tuanmu? Apakah dia juga seorang pembudidaya pedang? Apakah ada pembudidaya pedang yang begitu kuat di antara para senior dari seratus sekte penyempurnaan? Su Zemo pernah melumpuhkan Chengpeng dengan satu pedangki. Di gerbang kota, pedangnya menciptakan alam niat yang kuat dan memotong pedang lebih dari sepuluh pembudidaya pedang. Oleh karena itu, bukan hanya Namung Ling, bahkan para pembudidaya kota Awan Angin mengira Su Zemo sebagai pembudidaya pedang. Su Zemo tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan tampak lebih muram di malam yang gelap. Paman Tuan Kecil, apa yang kamu lakukan? Krusuan juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kami sudah meninggalkan Wind Cloud City dan tidak ada bahaya. Mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Paman Tuan Kecil, datang dan bicaralah dengan kami. Krusuan mengguncang lengan Su Zemo dengan lembut dan berkata dengan genit. Liu Han Yan, yang diam di samping, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan lembut, Paman Tuan, apakah ada bahaya. Saat itu, Su Zemo akhirnya berbicara, jika terjadi sesuatu nanti, segera melarikan diri. Jangan khawatirkan aku. Ah! Namong Ling dan dua lainnya sedikit tercengang dan tampak tersesat. Meskipun mereka mengobrol di sepanjang jalan, mereka melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksa sekeliling mereka dan tidak menemukan bahaya apapun. Hehehehe. Saat itu, Tawa menyeramkan terdengar di udara yang membuat merinding. Anak kecil, Indramu benar-benar tajam untuk bisa mendeteksiku. Namun, mereka bertiga tidak bisa melarikan diri dan kamu juga tidak bisa. Bab 917, Setan. Saat suara itu terdengar, ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah. Namong Ling mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Orang-orang di Wind Cloud City benar-benar tanpa henti. Mereka benar-benar mengejar kita sampai ke sini. Liu Han Yan mengeluarkan batu hitam dari tas penyimpanannya dan menyatakan, kami tidak menginginkan kristal lava ini lagi. Jika kalian menginginkannya, jangan ragu untuk mengambilnya. Petik 2. Namong Ling dan dua lainnya tidak menyadari siapa lawan mereka. Suzimo berdiri dan berkata dengan acu-ta-acu, mereka tidak menginginkan batu itu. Simpan saja. Cek, 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 nak, kamu yang paling pintar. Petik 2. Suara seram itu terdengar sekali lagi. Awalnya, aku bermaksud membunuhmu di sepanjang jalan dan menangkap mereka bertiga. Tapi sekarang, sepertinya kamu juga memiliki beberapa rahasia. Hei hei, aku tidak tegak kehilangan mereka. Namong Ling dan dua lainnya bertukar pandang dan sepertinya telah menyadari sesuatu, tampak bingung. Siapa kamu? Namong Ling menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi. Saat dia mengatakan itu, tujuh sosok muncul di kegelapan sekitarnya dan mengelilingi wadah roh mereka di tujuh arah. Tujuh dari mereka memandang kelompok 4 Suzimo dengan dingin. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek, menggoda dan beberapa dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tujuh dari mereka mengenakan pakaian yang sama dan ada tato api gelap di lengan baju mereka, itu menakutkan. Ola api neraka. Ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah sangat mengerikan juga. Permusuhan antara Helphire Hall dan Hundret Refinement Sek tidak dapat didamaikan. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka jatuh ke tangan Helphire Hall. Hanya ketika kesadaran roh mereka melewati tujuh pembudidaya Helphire Hall, hati mereka tenggelam dan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Pembalikan batal. Ketujuhnya adalah Void Reversions. Perbedaan di antara mereka adalah ranah kultivasi utama. Bahkan satu Void Reversion sudah cukup untuk membunuh mereka, apalagi tujuh dari mereka. Di ranah Void Reversion, roh esensi seseorang tidak akan takut pada angin kencang atau matahari yang terik. Namun, kekuatan Dharma yang bisa dikendalikan oleh roh seseorang akan lebih tebal dan lebih tak terbatas. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa esensi spirit of a Void Reversion begitu kuat sehingga dia sudah bisa meluncurkan serangan kesadaran roh. Naschen Souls tidak bisa menahan serangan kesadaran roh. Ini adalah penindasan dari ranah kultivasi utama. Rusuan sangat marah dan wajahnya pucat karena ketakutan. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, Kakalian dari Helphire Hall, beraninya kalian mengirim tujuh Void Reversion untuk berurusan dengan kami empat Naschen Souls. Kamu B tidak tahu malu dan tidak bermoral. Petik 2 Di akhir kalimatnya, suara rusuan menjadi semakin lembut dan dia kehilangan auranya. Helphire Hall adalah sekelompok pembudidaya yang tidak bermoral untuk memulai. Tidak ada moralitas untuk dibicarakan dengan mereka. Fuh-fu Tujuh pembalikan Void dari Helphire Hall berdiri dengan tangan bersilang dan mencibir di mata mereka. Sejak awal, Su Zemo tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak menyerang. Jika hanya ada tujuh Void Reversions, dia memiliki peluang 80% untuk membunuh ketujuh dari mereka dengan kartu trufnya. Alasan sebenarnya mengapa Su Zemo tidak bergerak adalah karena masih ada seseorang dari Helphire Hall yang belum muncul. Ini adalah kartu truf sebenarnya dari Helphire Palace. Su Zemo menatap malam yang gelap di depan dan mengerucutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Tak lama, sesosok berjalan perlahan di malam hari. Tubuh penyusup itu membungkuk dan dia menopang dirinya dengan tongkat. Jenggot dan rambutnya putih dan dia terhuyung-huyung seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Su Zemo menyipitkan matanya dan menekan niat membunuhnya sekali lagi. Karakteristik Dharma Daulor Meskipun penyusup itu berada di ambang kematian, aura yang dia keluarkan pasti unik bagi para ahli karakteristik Dharma. Su Zemo telah mengembangkan dua roh esensi yang belum pernah ada sebelumnya dan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi. Namun, perbedaan dua alam besar seperti jurang besar yang tidak bisa dia lewati. Kekuatan karakteristik Dharma terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menahannya. Kembali ke Tau San Demon Valley, Su Zemo telah menggunakan semua kartu asnya. Dia telah mengaktifkan Dragonification-nya dan menggunakan Divine Phoenix Bone untuk melukai Overlord of Levitating Goatpix secara mengejutkan. Meskipun begitu, dia hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Sudah jelas betapa menakutkannya karakter Daulor Dharma. Kemudian, jika Daulor Extreme Fire tidak muncul, dia akan dibunuh oleh Overlord of Levitating Goatpix. Meskipun lelaki tua itu tampak tua dan berusia senja, Su Zemo tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia sendirian, dia akan memiliki banyak pilihan. Cara teraman adalah menangkap mereka lengah dan memanfaatkan Blood Escape untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Ketika dia melepaskan Blood Escape Art dengan sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan Overlord of Levitating Goatpix, yang terakhir hampir tidak bisa mengikuti dan hanya berhasil menjaga jarak. Orang tua berkarakter Dharma di hadapannya tampak seperti berada di akhir hidupnya dan kidarahnya lemah, tidak mungkin dia bisa mengejar Su Zemo. Tapi sekarang, Su Zemo memiliki Namong Ling dan dua lainnya di sampingnya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka bertiga dan melarikan diri sendirian. Atau mungkin, Su Zemo bisa memilih untuk menggunakan Divine Phoenix Bone dan mencoba melawan orang tua itu secara langsung. Namun, ada juga bahaya besar yang terlibat. Mengingat kekuatan Su Zemo, dia tidak bisa mengaktifkan tulang Phoenix Surgawi atas kemauannya sendiri. Dia harus mengandalkan lawannya. Bahkan jika dia berhasil mengaktifkan Divine Phoenix Bone, dia mungkin tidak bisa membunuh orang tua di depannya. Ketidakpastian itu terlalu besar. Jika dia tidak bisa membunuh mereka dalam satu serangan, dia dan Namong Ling tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat pikirannya berpacu, tatapan Su Zemo berkedip dan dia menjadi tenang. Dia mencabut niat membunuhnya dan terus menunggu kesempatan. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Dibandingkan dengan Su Zemo, meskipun Namong Ling dan dua lainnya lebih tua, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namong Ling dan dua lainnya dapat mendeteksi alam kultifasi dari tujuh pembalikan void di sekitar mereka tetapi mereka tidak dapat mendeteksi kultifasi orang tua itu. Apa artinya itu? Penyusup itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Sementara Su Zemo memikirkan tindakan balasan, pikiran Namong Ling dan dua lainnya sudah dalam kekacauan. Jika tujuh Void Reversions membuat mereka bertiga merasa bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Kemunculan Dao Lord karakteristik Dharma membuat mereka putus asa. Di depan Dewa Dao karakteristik Dharma, jiwa yang baru lahir seperti manusia sebelum inti emas, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Liu Hanyan tertawa mencela diri sendiri. Untuk berpikir bahwa kami bertiga junior layak mendapat kunjungan pribadi dari karakteristik Dharma dari Helphire Hall. Kalian bertiga secara alami tidak layak. Pria tua itu menyeringai dan kerutan di wajahnya sudah menumpuk. Namun, sutra hati api merah yang Anda miliki sangat berharga. Namong Ling dan dua lainnya merasa hati mereka menjadi dingin. Orang tua itu melanjutkan, setelah menangkap kalian, seratus sekte penyempurnaan pasti akan kalah dalam kompetisi penyempurnaan senjata sebulan kemudian. Setelah aku memeras semuanya darimu, aku bahkan mungkin bisa menggunakan kalian bertiga untuk memancing tuanmu. Tidakkah menurutmu layak untuk memiliki strategi yang membunuh tiga burung dengan satu batu? Cek, cek. Namong Ling dan dua lainnya menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Hanya ada satu pemikiran di benak Namong Ling dan dua lainnya. Bunuh diri. Saat itu, kekuatan yang luar biasa turun dan Namong Ling dan dua lainnya merasa seperti mereka tidak bisa bergerak sama sekali, mereka bahkan tidak bisa mengirim roh esensi mereka keluar. Orang tua itu berkata dengan dingin, kamu hanya akan mati jika kamu jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Setan. Kamu iblis. Rusuan menangis sepenuhnya dan menangis dengan keras. Namong Ling dan Liu hanyan juga ketakutan saat tubuh mereka bergetar. Bab 918, menunggu kesempatan. Suzimo adalah satu-satunya yang bisa tetap tenang di kapal roh. Suzimo telah berjuang melewatinya dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia belum pernah merasakan kekalahan dan telah mengumpulkan aura yang tak terkalahkan. Karena itu, kondisi mentalnya keras dan tak tergoyahkan. Lebih jauh lagi, ketika dia bertarung untuk seni pedang pembunuh surga di lembah seribu iblis, dia telah bertarung melawan banyak tuan dan tiga tuan dao karakteristik Dharma teratas. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang meminjam tubuhnya untuk bentrokan singkat saat itu. Namun, dengan pengalaman itu, Suzimo tidak akan panik saat menghadapi dewa dao karakteristik Dharma. Namong Ling dan dua lainnya telah hidup selama lebih dari 200 tahun tetapi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Di hadapan dewa dao karakteristik Dharma, mereka merasa putus asa dan terpana oleh kata-kata lelaki tua dari Helphire Hall. Mereka bertiga panik dan benar-benar hancur. Orang tua dari Helphire Hall menyipitkan matanya dan tertawa kecil ketika dia melihat Suzimo di kapal roh. Nak, kamu hanya hidup sedikit lebih dari 100 tahun. Sangat jarang Anda memiliki temperamen seperti itu. Petik dua. Orang tua dari Helphire Hall tertawa aneh dan mengubah topik pembicaraan. Alasan mengapa kamu begitu tenang adalah karena kamu sedang menunggu para ahli dari 100 sekte penyempurnaan datang dan menyelamatkanmu. Kan? Suzimo terdiam. Dia percaya bahwa 100 sekte penyempurnaan pasti akan diperingatkan jika mereka berempat tidak kembali selama sehari. Mungkin, para ahli sekte sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Orang tua dari Helphire Hall menyeringai. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa sudah terlambat bahkan jika 100 sekte penyempurnaan berhasil bereaksi. Namong Ling dan dua lainnya tampak putus asa. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali lelaki tua dari Helphire Hall dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Liu Hanyan dan Rusuan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menangis diam-diam saat tubuh mereka gemetar. Orang tua, sepertinya kamu juga tidak punya banyak waktu lagi. Anda tidak memiliki banyak umur yang tersisa dan Anda mendekati akhir itu. Suzimo memandang lelaki tua Helphire Hall dan mencibir, Fufu, bahkan jika kita mati, berapa lama kamu bisa hidup? 30 tahun? 100 tahun? Ketika dia mendengar cibiran Suzimo, Namong Ling melirik ke samping dan berpikir, paman tuan kecil benar-benar tak kenal takut. Bahkan pada titik ini, dia masih bisa tersenyum. Saya tidak bisa dibandingkan dengan keberaniannya dalam menghadapi kematian. Saat dia memikirkannya, Namong Ling menggertakkan giginya dan merasakan adrenalin saat dia berpikir dalam hati, karena aku akan mati, aku mungkin juga mengutuki isi hatiku sebelum aku mati. Pada pemikiran itu, Namong Ling berhati-hati terhadap angin dan mengutuk, anjing tua, apa gunanya berkultivasi ke alam karakteristik Dharma? Anda masih akan mati, hahaha, aku akan menunggumu di bawah sana, dasar kentut tua. Orang tua dari Helphire Hall gemetar karena marah. Kata-kata Suzimo dan Namong Ling memang sangat menyakitkan. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultifasinya, dia tidak dapat menahan korosi waktu. Dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin, lelaki tua dari Helphire Hall berkata dengan dingin, bahkan jika aku hanya memiliki 80 tahun lagi, aku akan hidup lebih lama dari kalian, bocah. Ketika dia mendengar itu, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang tua dari Helphire Hall menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu bocah sebelum aku mati. Saat dia mengatakan itu, gelabela lelaki tua dari Helphire Hall berkedip saat dia melepaskan kesadaran roh yang sangat menakutkan dan agung. Itu turun dengan keras dan menghantam kesadaran Suzimo dan tiga lainnya. Uh! Namong Ling dan dua lainnya bergidik. Roh esensi mereka meredup secara signifikan setelah dikejutkan oleh kesadaran roh dan pingsan di tempat. Suzimo juga pingsan. Ayo pergi! Melambaikan jubahnya, pria tua dari Helphire Hall menyapu kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang menjadi awan gelap raksasa dan menghilang dari tempat dengan tujuh void reversions. Kapal roh yang membawa kelompok empat Suzimo kehilangan dukungannya dari kekuatan Dharma dan melayang sesaat sebelum turun. Malam kembali normal. Awan gelap membawa Suzimo dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kami telah melakukan perbuatan besar kali ini. Menangkap mereka bertiga sama dengan merebut tumit akilis dari Dao Lord Scarlet Star. Betul sekali. Ini semua berkat Senior Yu. Petik dua. Betul sekali. Kami mendapat manfaat dari Senior Yu juga. Petik dua. Tujuh pembalikan void menyanjungnya lagi. Orang tua dari Helphire Hall menggenggam tangannya di belakang punggungnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika aku bisa gagal melawan empat bocah alam Nas Chen Sol, sepuluh ribu tahun hidupku akan sia-sia. Ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya, Suzimo jatuh ke samping. Meskipun dia sadar, dia tidak bergerak dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bahkan detak jantung dan aliran darahnya dipertahankan pada keadaan konstan. Jika itu hanya void reversion, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun, lelaki tua dari Helphire Hall adalah dewa dao karakteristik Dharma. Meskipun dia sudah berusia senja, Suzimo tidak berani gegabuh. Alasan mengapa dia bisa tetap sadar bukan karena lelaki tua dari Helphire Hall telah gagal. Dalam kesadarannya, roh esensi berambut hitam memang pingsan. Bahkan dengan perlindungan dari lotus hijau penciptaan, roh esensi berambut hitam tidak dapat bertahan melawan serangan kesadaran roh lelaki tua itu. Namun, ada roh esensi lain dalam kesadaran Suzimo. Roh yin berambut merah yang terbentuk dari kultifasi klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Pada saat itu, roh yin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dengan ekspresi tenang, menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh lelaki tua itu dari Helphire Hall. Tentu saja, semua itu harus dilakukan sebelum mereka kembali ke Helphire Hall. Jika dia memasuki wilayah Helphire Hall, bahkan jika dia bisa membunuh orang tua itu dan tujuh Void Reversions lainnya, dia pasti akan memperingatkan para ahli Helphire Hall dan ditangkap. Mereka telah melaju lebih dari dua jam. Suzimo memiliki gambaran kasar tentang lokasi Helphire Hall. Jika mereka bepergian dengan kecepatan penuh dengan senjata Darmik yang dikendalikan oleh Darmik Daulor, mereka akan tiba dalam waktu empat jam. Waktu hampir habis. Begitu dia memasuki Helphire Hall, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian tidak peduli seberapa kuat dia. Suzimo juga menjadi cemas. Bahkan, dia bertanya-tanya apakah dia harus bangun dan bertarung sekarang juga. Tapi segera, dia menyerah pada pemikiran itu. Awan gelap sangat besar dan kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang masih berada di tengah. Meskipun tujuh Void Reversions dekat dengan mereka, lelaki tua dari Helphire Hall berdiri di depan awan gelap. Mereka berdua terpisah seratus kaki. Jika Suzimo membuat gerakan aneh, lelaki tua dari Helphire Hall akan menyadarinya bahkan sebelum dia mendekati yang terakhir. Ada kemungkinan 90 persen bahwa rencananya akan gagal. Suzimo menenangkan diri dan terus menunggu. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin sedikit peluang yang dia miliki. Tapi sekarang, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak memiliki kesempatan kedua melawan Dewa Dao karakteristik Dharma. Jika dia salah perhitungan, Namong Ling dan dua lainnya akan mati juga. Saat itu, pria tua dari Helphire Hall yang berada di depan tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Suzimo. You, senior. Tujuh pembalikan Void membungkuk dengan tergesa-gesa. Orang tua dari Helphire Hall menganggup dan menatap kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang dengan tatapan gelap, tampak tenggelam dalam pikirannya. Senior, apakah ada masalah? A Void reversion bertanya dengan lembut. Sayang sekali umurku hampir habis. Sungguh sia-sia tubuh fisik yang hebat ini. Orang tua dari Helphire Hall menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berjongkok, dia mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan mencubit lengan Suzimo. Mengjilat bibirnya, dia berkata, Jika saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu, saya lebih suka menyerahkan tubuh saya dan mengasimilasi dia. Apakah begitu? Awalnya, lelaki tua dari Helphire Hall meratapi dirinya sendiri. Yang mengejutkannya, dia mendengar jawaban yang mengerikan dan membunuh. Bab 919, Membunuh Tuan Dao. Hmm, orang tua itu terkejut. Suara itu tidak datang dari tujuh pembalikan Void di sekelilingnya tetapi dari samping kakinya. Naschen Sol kecil ini tidak terpana oleh kesadaran rohnya. Bagaimana itu mungkin? Pria tua itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan aura kematian. Aura ini semakin dekat dengan berlalunya waktu selama bertahun-tahun. Namun, dia belum pernah merasakannya begitu kuat sebelumnya. Seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Bagaimana mungkin Naschen Sol mengancamnya? Tidak ada waktu untuk berpikir. Orang tua dari Helphire Hall ingin segera bangun dan mundur, meninggalkan tempat berbahaya di bawah kakinya. Tiba-tiba, dua telapak tangan yang indah dan kuat muncul di pergelangan tangan lelaki tua yang layu itu dan mencengkramnya erat-erat seperti penjepit besi. Secara naluria, dia berjuang tetapi tidak berhasil. Ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia mengalihkan pandangannya. Pembuluh darah muncul di tangan yang mencengkram pergelangan tangannya. Tulang berubah dan cakar tajam muncul dari ujung jarinya. Sisik merah dapat dilihat di punggung tangan, terlihat sangat menyeramkan. Orang tua Helphire Hall melihat ke atas secara naluria dan pupil matanya mengerut. Pria berjubah hijau yang seharusnya pingsan sudah duduk. Rambut hitamnya telah hilang dan sebagai gantinya adalah kepala rambut merah yang menyerupai darah. Mata pria berjubah hijau itu bersinar dengan kilatan iblis dan dia memancarkan aura gemetar. Kamu iblis. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara lain. Dua kata itu cukup untuk membuat dia merinding. Tandus. Sebelum kalimat itu selesai, fluktuasi kekuatan Dharma yang sangat aneh muncul dalam kehampaan. Dengan pria berjubah hijau sebagai pusatnya, fluktuasi abu-abu muncul di bawah kaki pria tua dari Helphire Hall dan menyelimutinya seperti riak air. Awalnya, orang tua dari Helphire Hall bisa lolos dari jangkauan riak abu-abu. Namun, pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh pria berjubah hijau itu. Dengan hanya sedikit jeda, seluruh tubuhnya diliputi riak abu-abu. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, tubuhnya menjadi berat. Segera setelah itu, lelaki tua Helphire Hall sepertinya merasakan sesuatu saat matanya melebar kaget dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Masa Hidup Orang tua dari Helphire Hall membuka mulutnya dengan ekspresi mengancam dan suara bergetar, seolah-olah dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mendekati tahun-tahun terakhirnya dan kidarah di tubuhnya sangat terkuras, dia sangat lemah. Tapi sekarang, apa yang tersisa dari dagingnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang? Dalam sekejap mata, dia hanyalah kulit dan tulang. Saya, Umur Lelaki tua dari Helphire Hall itu sepertinya ingin melolong histeris, tapi suaranya berubah semakin serak hingga senyap. Matanya yang melebar sudah menjadi kusam dan bola matanya layu. Blabela lelaki tua dari Helphire Hall berkedip dan kesadaran roh berdesir, seolah-olah roh esensi dalam kesadaran rohnya ingin berjuang untuk terakhir kalinya. Namun, semua aktivitas berhenti tak lama kemudian. Kekuatan hidup lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. Tujuh pembalikan void menyaksikan tanpa daya ketika lelaki tua Helphire Hall kehabisan semua kehidupan dalam satu napas, hanya menyisakan kerangka tanpa kehidupan di tubuhnya. Semua tujuh dari mereka tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tujuh void reversions tertegun sejenak, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Riak abu-abu sudah mencapai mereka. Tujuh pembalikan void tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Tapi segera, ekspresi mereka berubah. Rentang hidup mereka menurun. Meskipun tidak cepat, penurunan itu tidak dapat diubah. Saat itu, pria berjubah hijau yang awalnya duduk di tanah melompat. Dia tinggi dan pakaiannya robek dengan sisik merah yang tumbuh di tubuhnya. Rambut merahnya menari dan ki iblis melonjak dengan aura pembunuh. Dia seperti iblis kuno yang ingin melahap dunia dan membantai semua makhluk hidup. Es siapa kamu? A void reversion dauditanya dengan suara gemetar, wajahnya pucat karena ketakutan akan perubahan yang tiba-tiba. Setan berambut merah itu tidak lain adalah Susimo. Meskipun proses membunuh Daul Lord of Helphire Hall karakteristik Dharma tampak sederhana, dia sebenarnya telah merencanakannya sejak lama. Sejak lelaki tua Helphire Hall muncul, Susimo telah memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri dengan Namong Ling dan dua lainnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa membuat rencana yang sangat mudah. Belakangan, dia menyadari sesuatu. Orang tua dari Helphire Hall memancarkan aura senja yang kuat, seolah-olah dia akan mati. Itulah alasan mengapa Susimo dengan sengaja memprovokasi lelaki tua Helphire Hall dengan kata-kata seperti, kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Namong Ling berpikir bahwa Susimo tidak lagi takut mati dan hanya mengutuk sebelum kematiannya, jadi dia mengikuti dan mengutuk. Sedikit yang dia tahu bahwa Susimo sedang menyelidiki orang tua dari Helphire Hall. Memang, lelaki tua dari Helphire Hall ditipu dan mengungkapkan bahwa dia masih memiliki 80 tahun untuk hidup. Itu juga bukan kesalahan orang tua dari Helphire Hall. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun, dia belum pernah mendengar tentang jiwa yang baru lahir yang mengendalikan kekuatan yang dapat memengaruhi Dewa Dao karakteristik Dharma. Lebih jauh lagi, ini adalah kekuatan yang dapat menyebabkan umur seseorang berkurang secara permanen. Dia bukan satu-satunya, tidak seorang pun di darat Antian Huang akan percaya bahwa seorang kultifator alam Naschen Sol dapat mengendalikan kekuatan seperti itu. Itu juga merupakan teror dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tentu saja, Susimo tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak karakter aneh dan misterius dalam seni Iblis Tandus. Selain itu, ranah kultifasinya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sejati dari Tandus. Terlebih lagi, riak abu-abu yang menyebar dari Baren akan menyebabkan umur seseorang berkurang lebih cepat semakin dekat dengan pusat. Itulah alasan mengapa Susimo tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Dia ingin mereka berdua cukup dekat untuk tidak memberi orang tua Helvire Hall kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan Susimo, setelah dia melepaskan Baren, reaksi pertama lelaki tua dari Helvire Hall adalah mundur. Namun, Susimo sudah mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat dan yang terakhir tidak bisa membebaskan diri. Tentu saja, bahkan di tengah riak berwarna abu-abu, pengurangan umur hanya pada kecepatan 100 tahun pernafas. Untuk daulor karakteristik Dharma biasa, satu nafas sudah cukup bagi mereka untuk bereaksi atau bahkan melakukan serangan balik. Kesadaran roh tunggal dari daulor karakteristik Dharma sudah cukup untuk membunuh Susimo. Namun, itu berbeda untuk lelaki tua dari Helvire Hall. Dalam satu nafas, sisa umur 80 tahun telah habis. Meskipun seluruh prosesnya singkat, penyelidikan, penantian, dan bahkan serangan terakhir, setiap kesalahan tunggal akan menghasilkan dua hasil yang sama sekali berbeda. Seni Iblis Tandus belum bisa menampilkan kekuatan aslinya dan hanya bisa dianggap sebagai serangan khusus. Misalnya, meskipun karakteristik Dharma mati dalam kisaran riak berwarna abu-abu, tujuh pembalikan kekosongan tidak banyak terpengaruh. Pertama, tujuh pembalikan void sedikit lebih jauh dan rentang hidup mereka menurun pada tingkat yang relatif lebih lambat, sekitar 50-80 tahun pernafas. Kedua, tujuh dari mereka hanya berusia 2 ribuan dan 3 ribuan. Dibandingkan dengan umur mereka 5 ribu tahun, mereka dianggap berada di puncak masa jayanya. Efek dari satu atau dua nafas yang mengurangi rentang hidup mereka terlalu sedikit. Tentu saja, dengan terbunuhnya pria tua dari Helvire Hall, Suzimo tidak lagi takut pada tujuh pria yang tersisa. Bab 920, Api Perang. Apa seni iblis ini? Di awan gelap, void reversion berteriak panik. Seni iblis yang dimaksudkan untuk membunuh. Suzimo berteriak dan menarik nafas dalam-dalam, melolong ke langit. Mengaung. Raungan naga yang bergema terdengar, menembus logam dan batu pecah saat dunia bergetar. Tidak ada orang luar di sini. Sekarang setelah Nangong Ling dan dua lainnya pingsan, Suzimo tidak lagi harus menyembunyikan dirinya. Dia berubah menjadi bentuk naganya dan mengeluarkan raungan naga. Di era primordial, ras naga adalah yang tertinggi dari semua ras. Ras manapun, termasuk manusia, akan merasakan ketakutan yang tak terkendali saat mendengar auman naga, itu adalah kenangan yang terukir di kedalaman garis keturunan mereka. Dragon Roar adalah teknik membunuh ras naga sejak awal. Suzimo mengolah Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness dan tubuhnya diresapi dengan darah naga, garis keturunannya bahkan lebih kuat dari naga sejati. Saat ini, raungan naga itu berdampak besar pada tujuh Void Reversions. Di antara mereka, Void Reversion yang paling dekat dengan mereka tertangkap basah dan membeku di tempat dengan mata merah dan ekspresi kaku. Saat berikutnya, aliran darah merah mengalir keluar dari tujuh lubang Void Reversion. Orang ini hanya berada di ranah Void Reversion dan memiliki fisik yang lemah. Dia tidak bisa menahan kekuatan penetrasi raungan naga dan terbunuh di tempat. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu hancur berkeping-keping. Kembali di Towsan Demon Mid, Suzimo sudah bisa menekan penguasa wilayah tanpa wujud naganya. Semua penguasa wilayah adalah iblis-iblis tingkat menengah terkuat di lembah seribu setan. Tujuh pembalikan Void di hadapannya hanyalah pembudidaya Helphire Hall, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penguasa wilayah yang berjuang menuju posisi masing-masing. Selanjutnya, sekarang Suzimo telah berubah menjadi bentuk naganya dan melepaskan kekuatan penuhnya, tujuh Void Reversion bukanlah tandingannya. Meskipun Void Reversion yang berdiri sedikit lebih jauh tidak terbunuh oleh Auman Naga, tubuh mereka bergetar dan pikiran mereka dalam kekacauan saat telinga mereka berdengung. Dalam sekejap, Suzimo muncul di depan salah satu dari mereka dan menusuk glabelanya. Uff! Ada lubang berdarah di glabelanya. Sebelum Void Reversion bisa bereaksi, roh esensinya ditikam sampai mati. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah dari Tosan Demon Fali tidak bisa bertahan melawan tubuh Suzimo. Pembalikan Void itu memiliki fisik yang lemah dan seperti kertas di hadapan Suzimo yang telah berubah menjadi naga, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berdebur! Sosok Suzimo melintas sekali lagi dan Ki Iblis melonjak saat dia mengulurkan jari yang tebal untuk menembus glabela dari dua pembalikan Void lainnya di samping. The Void Reversion benar-benar tidak berdaya melawan cakar naganya. Dalam sekejap mata, empat Void Reversion sudah mati. Akhirnya, tiga pembalikan Void yang tersisa tersentak dari pingsan mereka dan menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan berdarah di sekitar mereka. Astaga! Embusan angin jahat bertiup. Sosok merah raksasa tiba di depan mereka bertiga dan mengulurkan tangan raksasa yang mengancam, meraih ke arah mereka. Membunuh! Di antara mereka, dua Void Reversion semengertakan gigi dan segera melepaskan serangan kesadaran roh mereka. Pada saat yang sama, mereka menyulap segel tangan dan menyulap dua bola neraka raksasa. Void Reversion yang tersisa melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dua serangan kesadaran roh tiba seketika. Namun, cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar dari pergelangan tangan kiri Suzimo membentuk penghalang cahaya kemasan yang ditutupi dengan tanda misterius. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata dharma roh esensi. Ketika dua serangan kesadaran roh bertabrakan dengan penghalang emas, mereka tidak dapat menembus kesadaran Suzimo dan segera menghilang. Kedua bola api neraka menyatu, membentuk bola api gelap dan dingin yang menghantam wajah Suzimo. Mendengus dingin, Suzimo mengulurkan tangan kanannya dan meraih bola api neraka. Di bawah tatapan dua Void Reversions, bola Helvire meledak dari tangan kosong Suzimo. Namun, telapak tangan Suzimo masih utuh. Kedua Void Reversions melebarkan mulut mereka karena terkejut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah telapak tangan dengan tulang Phoenix Surgawi. Api neraka tidak bisa menimbulkan korosi sama sekali. Setelah dua serangan gagal berturut-turut, Suzimo sudah tiba di depan mereka. Pada jarak itu, kedua Void Reversions bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Suzimo mengulurkan tangan dan menamparkan bagian atas kepala mereka. Uff! Uff! Kepala mereka hancur di tempat dan roh esensi mereka dihancurkan. Suzimo mengangkat kepalanya dan melihat Void Reversions terakhir yang telah melarikan diri dari medan perang dan akan menghilang ke dalam malam. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah menyerah pada pengejarannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada mata kanannya. Seolah-olah matahari yang terik lahir dan seberkas cahaya menyilaukan menembus kehampaan, menembus kepala pembalikan kekosongan secara instan. Berdebar. Void Reversions terakhir juga jatuh di sini. Sinar itu menghilang. Malam turun sekali lagi dan kedamaian kembali ke dunia. Di awan gelap gulita, hanya ada sosok tinggi yang tersisa. Dia ditutupi sisik merah dan rambut merahnya menari-nari tertiup angin. Tatapannya membara seperti iblis tak tertandingi dengan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Pada saat itu, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu bahwa monster yang menjelma yang menyebabkan paragon dan sekte yang tak terhitung jumlahnya bergetar telah tiba di benua tengah. Angin musim gugur suram dan api perang akan menyala. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Matahari baru saja terbit dan langit di sebelah timur memutih. Dao Lord Scarlet Star dikenakan perjalanan dan tiba di pintu masuk aula besar seratus penyempurnaan dengan ekspresi muram. Ketika Dao Lord White Flames melihat Dao Lord Scarlet Star kembali sendirian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dia masih maju dan bertanya, bagaimana? Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Dia mencari di luar sepanjang malam dan benar-benar kelelahan. Jangan khawatir, mereka mungkin hanya main-main. Mengingat kultivasi mereka, mereka mungkin tidak dalam bahaya. Dao Lord White Flames menghibur. Dao Lord Scarlet Star menghela nafas. Sudah terlambat. Apa? Dao Lord White Flames bertanya. Dao Lord Scarlet Star berkata, saya segera bergegas ke Wind Cloud City dan menemukan bahwa meskipun mereka berempat menyebabkan kehebohan di kota, mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Setelah itu, saya bergegas keluar dari Wind Cloud City dan mencari di mana-mana. Akhirnya, saya menemukan ini. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star mengeluarkan bejana roh dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. Ini adalah wadah roh rusuan. Aku memberikannya padanya ketika dia memasuki alam Nas Censol. Ini. Dao Lord White Flames tahu bahwa kelompok namongling kemungkinan besar akan hancur. Namun, dia masih menghibur, hilangnya kapal roh mungkin tidak membuktikan apa-apa. Mungkin mereka berempat melarikan diri. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Ada aura sisa dari karakteristik Dharma di bejana roh. Selanjutnya, itu dari Helphire Hall. Apa? Ekspresi Dao Lord White Flames sedikit berubah. Menahan kesedihannya, Dao Lord Scarlet Star menggertakkan giginya. Namong dan yang lainnya telah ditangkap oleh Helphire Hall. Aura itu sengaja ditinggalkan oleh Helphire Hall. Aula neraka, kamu menyatakan perang dan bermain api di sini. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar dari Aula dengan niat membunuh. Dao Lord Scarlet Star meratap, anak-anak yang malang. Aku ingin tahu siksaan macam apa yang harus mereka tanggung setelah jatuh ke tangan Helphire Hall. Api putih Dao Lord tahu bahwa Namong Ling dan dua lainnya adalah murid pribadi Dao Lord Scarlet Star dan yang terakhir memandang mereka sebagai anak-anaknya sendiri. Mereka sangat dekat. Sekarang ketiga muridnya berada dalam masalah, tidak ada yang bisa memahami rasa sakit di hati Dao Lord Scarlet Star. Dao Lord White Flames juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Saat itu, seorang murid sekte melesat dengan ekspresi senang dan berteriak, Master Sekte, pemimpin garis keturunan, kakak senior Namong dan yang lainnya kembali. Petik 2